Intro Hari ini gue berencana untuk nyamperin showroomnya Motobrads Dan sekaligus ya kenapa gak sekalian ngevlog aja lah gue pikir Pake silver lagi guys Gue lagi suka sama si silver Jadi ini adalah episode kedua ya Daily silver Ini ada truk sampah Hmm aromanya nikmat Nikmat sekali Dan by the time video ini dibuat Jadi kemarin malam itu kita habis nonton final piala dunia Piala dunia bola ya Akhirnya ya Messi Messi menang 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 Messi the good Gila sih gue terus terang Kalo Messi itu Apa ya gue pertama kali ngeliat dia tuh Kayak gue pertama kali ngeliat Rossi Jadi Entah kenapa tuh rasanya langsung Langsung ngefans gitu Die hard fans sih Enggak ya Tapi maksudnya kayak mengaguminya tuh Di level yang respect abis gitu Karena ternyata memang Ya selain dia punya kemampuan yang jago gitu ya Ya pemain bola yang bisa dibilang ini ya Bukan jago lagi tapi jenius gitu Pada masanya sih wah udah lah gak ada obat Dan terus terang juga gue bukan orang yang suka nonton bola Piala apa namanya kayak Piala Inggris Liga-liga gitu Ya pas dia dulu di Barcelona Dan sekarang akhirnya di PSG Gue terus terang gue gak begitu mengikuti Tapi Gue tau gitu Track recordnya kayak gimana Apalagi Messi ini memang dari dulu dia Wah Udah banyak Ngeleksi trofi Dan cuma tinggal Piala Dunia doang gitu loh Yang belum Yang belum kesampean Dan yang terakhir itu 2021 dia habis menang Copa America ya kan Gila Dan tahun 2022 Setahun berikutnya langsung Piala Dunia Gokil Gokil Terepas Apapun dramanya Tapi maksud gue Gue sebagai fansnya Akhirnya gue seneng banget Sampe nangis gue Nontonnya itu bener-bener Wah Gile Gile itu emang The best gitu Woi Serem juga nih bis Kenapa gak lewat kanan Aneh juga Ikutin bapak polisi Masih gede juga sih Itungannya Ikutin terus nih Kayaknya bapak polisinya Di depan mau ke Motobrads juga nih Nanti kita lihat ya disana Soalnya banyak Showroom Showroom Eh banyak Showroom Showroom Banyak motor-motor yang bagus-bagus Dan kebetulan Ada salah satu motor Yang emang gue suka banget Aduh Di Motobrads ada lagi Ya Allah Ya duit dari mana Gitu Kena spion Aduh Tipis banget Sama spion Gila Kok gue jadi ragu ya Mau nyalin bapak polisi ini Lihat Oke Gue dikejar Gue dikejar Ayo pak Lewat pak Wah anjir keren banget Lexus Gokil Soalnya dia nyalain Tentot-tentotnya tuh Lampu-lampunya Jadi gue ngerasa kayak dikejar Anyway Soal touring nih kan Karena banyak banget kan Temen-temen yang Apa namanya Touring lagi dong bang Gitu kan Request touring Nah Ya gimana ya Gue sih mau touring Cuman kan Namanya touring itu Kita harus menghabiskan waktu Menghabiskan biaya Makin kesini tuh Yang gue lihat Entah kenapa Kayak Orang-orang tuh Berlomba-lomba Untuk ini ya Untuk tampil maksimal Dalam artian tuh Yang kayak Semuanya harus bagus Harus yang paling Keren Ya masih dapet Entah itu dari segi Apa ya Let's say Kalau dalam Dalam dunia motor Motornya harus Moge yang bagus Terus Helm harus yang mahal Harus Pokoknya kayak yang serba Bagus gitu dari bareng Padahal kan Tidak menentukan Apa ya Konten yang bagus Dengan kita punya motor yang bagus Parameternya jelek Anjir Kalau didilai dari kekayaannya Gue kalah dong Hahaha Aduh Kacau Pengen gue touring Pengen gue ganti moge Pengen gue ini Tapi ya Tetep lah Kita harus Bangun Dari Sukuyomi Naruto Kalau ini tuh Kita di dunia nyata Bukan dunia mimpi Ini harusnya belok kanan sih Tapi katanya Jangan lewat sini Lurus lagi Menurut Google Map Mungkin di depan Ada belokan kanan kali Kita coba yuk Masih belum familiar sih Daerah sini Gue Oh yang ini guys Oke yuk masuk Wah Ini gue dimana Gila ya Jakarta tuh Saking luasnya Kadang Kayak ngerasa Tersesat gue Wah Lucu Wih Tas targen Cuy Mirat Customer lu nih Depan gue Gila Targen dimana-mana Ya semoga Daerah pede juga lah Amin Walaupun marketingnya Bosok Masuk Eko Aduh Udah deres Begini Si Si hujannya Tebel banget nih Airnya Aduh 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 Oke Kayaknya gue harus berhenti Gue harus berhenti Gue harus berhenti Gue harus berhenti Oke guys Nanti gue lanjutin Setelah udah sampai ya Hai guys Ya Sudah sampai Tuh Cuacanya ya Mendung gila Semoga nih baliknya Gue gak Kehujanan nih Dan Ini Showroom Motobrads Ini sebenarnya Gue belum pernah datang Kesini sih Jadi ini kayak Perdana Datengin Showroomnya Temen gue Tocobrads Tocobitra Salah satu Yang Apa Ikut touring Bareng resepsi juga Dan Showroomnya Bagus men Asli Bener-bener Kayak Mengingatkan gue Waktu pas Di Inggris kemarin Di Mana ya Tempatnya pokoknya Di London lah Gak di Londonnya sih Jadi kayak Selatannya Inggris Itu Modelannya kayak Begini Ngurit-ngurit Cuman ini Versi Ininya lah Versi Apa ya Versi Mini nya Gila mini nya Segede Apa Segede ini ya Soalnya Kalau yang disana Itu bener-bener Gede banget Kayak hanggar-hanggar gitu Kalau misalkan Video ini Jadi kayak Begitu Emang luas banget Si Garage motornya Dan Modelnya indoor Begini Berase Terus Denah Ininya tuh Bagus gitu Dan kebanyakan Kalau disini Spesialisnya motor-motor Yang gak umum Kebanyakan motor-motor Eropa Mereka Gak tau nih Si Pitra ini Orangnya emang Sukanya yang Gak mau Kayak Apa ya Maksudnya Showroom-showroom yang lain Yang kebanyakan Yang toknya Mogue-mogue Jepang Atau motor-motor Jepang Udah Kalau disini Banyaknya Yang Motor-motor Eropa Gitu Yang dimana Memang Sangat jarang sekali Salah satunya Salah satunya Ada Envi Agusa Berutale 675 Warna putih Dulu gue sempet punya Motor ini Tapi yang warna merah Tapi sekarang udah Jual Tapi Salah satunya Ini Kalau Monster kan umum Monster umum Ini gak umum Ada tryer Speed ripple Yang 1000 cc Katanya Modifnya udah Lebih dari 200 juta Gila Pada dasarnya Si Showroom-motor Tapi yang membedakan Menurut gue Mungkin Disinilah Satu-satunya Showroom-mo G2 Yang Eh Gak cuma saya kan Ada yang brand new Yang brand new Disitu tuh Ada Askivarna Norden Super Duke Sama Duke 790 Itu brand new Disitu Kayak S1 Showroom Moge Di Indonesia Pada Pengumumnya aja Cuman Membedakan Tempatnya Nih Menurut gue Ini yang paling keren Di Jakarta Jabodetabek Ada Motor yang Langka juga Triumph Rocket Rocket 3 Ini 6 silinder Motor ini Kencang banget Kayaknya gue Bener sempet pernah Mencoba deh Motor ini Linknya ada Gue taruh di deskripsi Itu motornya Bapak Martin Manalu Ya Shout out Kepada Bapak Saya chat selalu Rare juga BMW S1200 Versi nakednya Ada yang versi Ferrynya Kebetulan Cuman disini Versi nakednya Dan Di Jakarta Jarang banget Terlihat motor ini Kalau itu Segmen-segmen Sport Disitu Ada salah satu Motor naked Yang gue suka banget Jadi kita samperin Sebelum kita samperin Motor yang gue suka banget Ada mantan Mantan anak Ada Fiona Fiona ternyata disini Masih ngulus Cuma sayangnya Modifnya pada dilepas-lepasin Oh my god Terum banget Nah ini Ini yang motor saya suka MT-09 Ada monster 821 B900 Sama Triumph 675 Jadi Sebenernya ya Pada dasarnya Showroom Showroom Mogel Yang tadi udah gue bilang Dan intinya Ya akhirnya saya tidak tersesat Berhasil sampai di tempat Dan Gue rasa Sekian dulu Untuk video kali ini Episode kali ini Daily Silver Kita nyamperin Showroomnya Moto Brads Gimana guys Dari motor-motor yang udah kalian lihat Kalian paling suka yang mana Jangan lupa Ditulis Di kolom komentar Di bawah Kalau begitu Gue akhirin guys Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa di like, comment, subscribe Bye-bye Peace